Ini berkaitan dengan tugas mata kuliah Sebelum itu, izin dengan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu Nama lengkap saya, Eonardus Vibranus Vaulanga Saya mahasiswa Universitas Musa Cendana, jurusan Sosiologi semester 7 Jadi, langsung saja ke penjelasan Berkaitan dengan teknologi internet Baru-baru ini, aplikasi dan praktik khusus seperti jari-jari sosial dan blog Web blog telah dianggap mengubah politik dan budaya secara radikal Baru-baru tahun 2007 dan care client 2005 Scott Hall tahun 2006 Sebaliknya, internet adalah juga dilihat sebagai ancaman Ini adalah saluran baru untuk transmisi dari bahan pendopilik Presentasi peletas dapat menyerang perintah Menyerang perintah, melintasi perbatasan dan bahkan menyerang komputer di rumah kita Identitas bisa dicuri Dan orang-orang menjadi kecanduan komunikasi online Dan bagaimana game dijadikan komputer online Visi optimis dan pesimis seperti itu Tidak aneh Internet sebagai teknologi atau zaman pada umumnya Banyak prediksi sebelumnya telah dibuat Untuk memungkinkan, menarik dan menakutkan dari teknologi baru Studi menarik Marvin Wendahl di teknologi Swear Baru mengambarkan keyakinan seputar kemunculan dua teknologi selama akhir ke-19 Dan awal abad ke-20 yakini lampu listrik dan telepon Diskusi kontemporer tentang internet dalam banyak hal serupa Peneliti melihat internet dalam banyak hal secara Cara yang berbeda Terkadang sebagai penyelamat Terkadang sebagai ancaman Sebagian kekuatan yang menguntungkan dalam masyarakat Membawa demokrasi dan peluang baru Dan terkadang sebagai keuntungan modern Memungkinkan konten terlarang dan jangkauan kami Namun Masalahnya semakin rumit Cara atau teknologi media seperti internet Berada di konsep jauh dari tersebaran atau tetap Tidak ada pemahaman tunggal tentang internet Atau bahkan teknologi secara umum Banyak teori dan bacaan Beredar tentang apa yang dimaksud dengan teknologi Dan bagaimana pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat Memang secara historis Teknologi telah berkembang sangat pesat Seperti yang dicatut Escobar tahun 1994 Lulus dari ketelitian dan Ketelitian yang sama Pemeriksaan dan ilmu Humanoria dan sosial itu Dan sosial itu telah diterapkan Di bidang lain Dari aktivitas manusia Dan produksi material Ide-ide yang disajikan dalam buku ini Berkontribusi pada sebuah Kemunculan perspektif Sosiologis Dan kritis yang menantang Mungkin Jelas ada keuntuan menesak Untuk melangkah lebih jauh dari Keterbatasan analisis Sebelumnya Sebelumnya Jika kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam Kita perlu menyadari aspek sosial Budaya Politik Ekonomi dan teknologi Aspek tik yang lunak Serta yang keras Kekhawatiran landasan teoretis dan umum Seperti disebutkan di atas Ada banyak upaya untuk melakukannya Memahami pengguna internet secara luas Upaya seperti itu Jauh dari Asal homogen Dan berasal dari luar Berbagai tradisi Akademis dan Teoritis Memang Itu kondisi Studi internet Sangat ini Saat ini Dalam banyak hal serupa Untuk Disiplin akademis Studi media Studi tentang internet Sekarang merupakan Bidang studi Daripada Serangkaian Praktik penelitian Dan Kebenaran Epistemologis Yang disepakati Diskusi kontemporer tentang internet Dalam banyak hal serupa Penelitian Peneliti melihat internet Dalam banyak hal Secara Cara yang berbeda Terkadang sebagai penyelamat Terkadang sebagai ancaman Terkadang sebagai kekuatan Yang menguntungkan dalam masyarakat Membawa demokrasi Dan peluang baru Dan terkadang sebagai Kutukan modern Kemungkinan Terlarang Dan Jangkauan Kami Namun Masalahnya Semakin rumit Secara Rumit Cara atau teknologi media Seperti internet Berada di konsep jauh Dari transparan Atau tetap Tidak ada Pemahaman tunggal Tentang internet Atau bahkan teknologi Secara umum Banyak teori Dan bacaan Berbeda Tentang apa yang dimaksud Dengan teknologi Yang bagaimana Pengaruhnya Terhadap individu Dan masyarakat Memang Memang Secara historis Teknologi Telah berkembang Sangat besar Seperti yang dicatat Excobar Tahun 1994 Lulus dari Ketelitian yang sama Pemeriksaan Dalam individu Dalam ilmu Pemuneriah Dan sosial Itu telah Diterapkan Ke bidang lain Dari aktivitas manusia Dan produksi material Ide-ide yang disajikan Dalam buku ini Berkontribusi Pada sebuah Kemunculan Perspektif Sosiologis Dan kritis Yang menantang Jelas Ada kebutuhan Mendesak Untuk melangkah Dari jauh Dari keterbatasan Analisis TIK Sebelumnya Jika kita ingin Mendapatkan Pemahaman yang Lebih Mendalam Kita perlu Menyadari Aspek Sosial Budaya Politik Ekonomi Dan teknologi Aspek TIK Yang lunak Serta Yang keras Kekuatiran Landasan Teoretis Dan umum Seperti Disebutkan Di atas Ada banyak Upaya Untuk melakukannya Memahami Penggunaan internet Secara luas Upaya Seperti itu Jauh dari Asas homogen Dan berasal dari luar Sebagai tradisi Akademis Dan historis Memang Itu kondisi Studi internet Saat ini Dalam banyak hal Serupa Untuk Disiplin akademis Studi media Studi tentang Internet Sekarang Merupakan Bidang studi Daripada Serangkaian Praktik Penelitian Dan Kebenaran Epistemologis Yang Disepakati Jadi Baik itu Sekian Pemahaman Mati Dari saya Selamat Suri Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih